Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa Senang sekali saya Nadi Ova kembali menyapa Anda Dalam program pesaingan Anda Kampus Kornet Menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianus Wantoro Dan pada kesempatan kali ini Kampus Kornet hadir dengan tema Dua mahasiswa Udinus Juarai Lomba Podcast Telah hadir bersama saya, Owner Podcast RI, Lili Tanya Inesa Putri Halo Ines Halo Halo, udah cantik banget nih Hari ini cantik-cantik semua ya Gimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik, Alhamdulillah Gimana nih perasaannya menjuarai podcast? Seneng 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 Menyangka nggak kalau kamu bakal jadi juara? Enggak, sebenarnya nggak menyangka Enggak menyangka Soalnya dari awal udah kayak, yaudah kita bikin-bikin aja gitu Bikin aja, kayak seniseng gitu ya Iya, seniseng berhadiah baru Iya Oke, baik Nice, kita ada mahasiswi juara podcast Retno Diah Islam Yati Halo Retno Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Aduh ini emang anak-anak podcast kayak gini gitu ya Beda gitu ya, auranya tuh beda gitu loh Gimana kabarnya hari ini? Baik, baik Gimana perasaannya nih menjuarai podcast? Awalnya dikasih tau Ines, nggak percaya Oke, jadi yang tau Ines dulu gitu ya? Iya, jadi yang gua pengumpuan ya Pertama terus Oke Masa Masa sih kira-nya bercanda gitu ya? Ternyata Ternyata beneran Beneran Terus nangis sampe nangis nggak? Nangis Oh iya nangis Kamu nggak nangis? Mau menangis Mau menangis, mau ya? Oke Baik Nice, kita juga ada tim admisi Udinus Retno Ning Tiasniken Habsari Sikom Halo Hai Mbak Nadia Cantik banget ya Hari ini cantik-cantik kamu Kita cantik-cantik semua Cewe-cewe semua soalnya ya Oke, cewe semua Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sih Masih aman Nah saat ini kalau admisi sendiri lagi sibuk ya presentasi Walaupun sekarang via daring aja ya gitu Ini ya untuk penerimaan mahasiswa baru gitu ya? Betul Baik nih kita kembali ke podcast Podcast Ines nih baru-baru ini kan kamu menjuarai Lomba Ajang Podcast gitu ya Nah apa sih nama ajang podcast tersebut? Jadi nama ajang lombanya itu Lomba Lomba Nasional Kreativitas Mahasiswa Yang ngadain itu Aspikom Jogja Jateng Oke, itu kapan tuh? Itu dimulai pada 5 sampai 20 Oktober itu pendaftarannya Terus kemudian setelah itu ada penjurian Dan juga di pengumumannya itu tanggal 28 Oktober kemarin Oke, jadi pengumumnya 28 Oktober kemarin ya? Iya Oke, itu ajangnya lombanya diadain di mana tuh? Secara virtual sih sebenarnya Di rumah masing-masing? Ada desain poster Terus juga ada video kreatif Podcast sendiri Nah ini awalnya gimana sih kalian tuh bisa mengetahui ada perlombaan tersebut? Jadi ceritanya gini Cerita boleh gak nih? Boleh banget Jadi awalnya itu kan kita kan ada satu mata kuliah Yaitu industri, budaya dan juga media Nah itu dosen kita itu ngasih tugas Sekaligus ngasih tantangan Tantangan ke kita buat ikut lomba sekalian Yaitu tugas sekalian ikut lomba Nah banyak Makanya kenapa banyak yang ikut juga sih? Karena itu juga mahasiswa kita sendiri Jadi mahasiswa kom gitu kan Itu juga ikut dari lomba Lomba ASPKOM itu sendiri Terus kemudian Kita berdua iseng-iseng nih Yaudah yuk kita bikin podcast gitu kan Podcast Nanti-nanti aja deh kalau kita udah ada niat gitu Jadi masih manger gitu ya? Iya masih manger Jadi di tanggal berapa ya? 15 kalau gak salah Jadi hampir mendekati penutupan karya nih Penutupan pengiriman, pengumpulan karya kayak gitu Kita bikin konsep seperti ini Temanya kayak gini-gini aja Terus kemudian Yaudah nih kita Langsung rekaman kayak gitu Kita ngalir aja begitu Dan saya mengalir begitu ya? Iya Udah klub banget kayaknya emang Nah ini Retno nih Apakah awalnya kalian sempat ragu nih Untuk mengikuti ajang tersebut? Enggak Enggak Yakin aja ya gitu Jadi kita gak ragu dan kita gak yakin Yang penting coba Oke Jadi iseng-iseng beradiah tadi ya Iya Coba aja gitu ya Siapa tahu beruntung Itu kan persiapan kita Dua hari sebelum penutupan itu Mampet banget banget ya Malam ini siapa Besok kita mau Besok ya kita Bikinnya gitu Terus malamnya Kita mau ngomongin apa aja nih Itu by telepon Besok ketemu langsung Langsung Berapa kali ya? Dua kali Iya Dua kali Langsung ya Padahal ini baru awal kalian bikin podcast gitu ya Pertama kali ya Iya Berbeda banget loh Ngomong-ngomong semester berapa sih? Kita semester lima Oke semester lima ya Satu jurusan ya Teman karib ya Iya Teman karib Teman satu kos Teman satu kos Nah ini ngomongin tentang penerimaan mahasiswa baru nih Oke Nah gimana sih nih perkembangan dari penerimaan mahasiswa baru ini sekarang ini? Oke untuk perkembangannya sendiri sebenarnya sudah cukup baik ya Kita kemarin dari bulan Agustus itu sudah memulai untuk presentasi ke sekolah-sekolah Melakukan promosi dan juga untuk pendaftarannya sendiri Kita sudah mulai dari bulan Oktober kemarin gitu Dan ternyata antusiasnya dari mahasiswa itu banyak banget dan luar biasa sekali gitu Kita juga nggak nyangka sih karena kan sedang pandemi seperti ini dari bulan Maret seperti itu Oke jadi ternyata antusiasnya juga luar biasa walaupun di tengah pandemi kayak gitu ya Iya bener banget Nah untuk sekarang ini sudah memasuki jalur apa nih Nika? Iya untuk jalurnya sendiri sebenarnya kalau di Udinus itu Pendaftaran ada dua jalur Jalur PMDK sama jalur yang reguler Tapi kan kalau yang reguler nggak usah kita bahas dulu karena masih lama Saat ini kami masih di tahap jalur PMDK PMDK 1 sudah kelewat Kemudian saat ini ada di jalur PMDK tahap yang kedua Tahap kedua gitu Iya nanti akan ada tahap 3 juga Oke sampai kapan di tahap kedua ini Tapi kita lanjutkan selanjutnya berikut Oke Ya pemirsa jangan kemana-mana Kami akan segera kemana untuk Anda Selesai cerita berikut Terima kasih Sub indo by broth3rmax